Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di syana Pena pencari hikmah Kali ini kita akan membahas Kisah jenazah ahli maksiat Yang diselatkan wali Allah Jangan lupa sukai video ini Komen dan berlangganan Serta bagikan video ini Agar bermanfaat bagi semua Imam Al-Ghazali Di dalam kitabnya Ihya Ulu Muddin Mengisahkan seorang ahli maksiat Yang dikenal masyarakat sebagai sampah masyarakat Yang kesehariannya hanya mabuk-mabukan Dan beraktifitas di tempat pelacuran Tempat hiburan Suatu hari yang panas Seorang laki-laki ahli maksiat Yang tenggelam dalam dosa meninggal dunia Tidak ada anggota masyarakat pun Yang simpati pada jenazah laki-laki Setengah bayar Yang tinggal di sudut kota Basrah ini Termasuk juga kepada keluarganya Isri Al-Marhum sendiri pun tidak menemukan Anggota masyarakat Yang berkenan membantunya Untuk memikul jenazah suaminya yang pemabuk itu Karena memang tetangganya juga tidak mengenalnya Saking ahli maksiat suaminya Isri Al-Marhum Terpaksa membayar dua orang Untuk memikul keranda Yang berisi jenazah suaminya ke musallah Ia juga tidak menemukan jemaah musallah Yang berkenan mensolatkan jenazah suaminya Isri Al-Marhum Kemudian memutuskan untuk melanjutkan Prosesi pengurusan jenazah Ia lalu membawa jenazah suaminya Kepadang pasir terbuka Untuk dimakamkan Tak disangka Ia mendapati seseorang yang seakan Telah menunggu lama jenazah suaminya Untuk mensolatkan jenazah tersebut Orang itu tidak lain adalah Orang yang zuhud Yang muslah di sebuah bukit Di tepi kota yang terkenal kewaliannya Di kalangan penduduk Tak berapa lama tersiar kabar Dengah masyarakat Basrah Bahwa orang yang dikenal wali Allah Rela Dan berkenan menuruni bukit Hanya untuk mensolatkan jenazah pulih Yang dikenal sebagai seorang pemabuk Masyarakat Basrah pun Sambil terheran-heran Lalu berduyun-duyun merapat ke lokasi pemakaman Mereka berbaris di belakang ulama karismatik Yang dikenal sebagai wali Allah Untuk mensolatkan jenazah tersebut Masyarakat yang terheran-heran Lalu bertanya kepada ulama karismatik tersebut Wali Allah tersebut menjawab Dalam mimpi Dan heran Sedangkan ulama karismatik ini juga belum mengerti persis Alasan pengampunan Allah Terhadap jenazah laki-laki pemabuk ahli masyarakat tersebut Wali Allah itu memanggil Isri Almarhum Untuk menggali keterangan Perihal apa yang diamalkan oleh Almarhum suaminya Isri Almarhum memulai ceritanya Bahwa suaminya semasa hidup Sebagaimana dikenal masyarakat Basrah Menghabiskan waktu sepanjang hari Di tempat hiburan Dan mabuk minuman seharian Coba kamu perhatikan Kebaikan kesil apa yang pernah dilakukan Almarhum suamimu Tanya ulama karismatik tersebut Sementara masyarakat memperhatikan dengan khidmat Jawaban Isri Almarhum Baik Ada tiga hal yang kuingat Jawab Isri Almarhum Pertama Setiap kali sadar dari mabuknya Waktu subuh Almarhum suaminya segera mengganti pakaian Berwuduk Lalu bergegas menuju masjid Untuk salat subuh berjamaah Selesai salat subuh berjamaah Almarhum kembali ke tempat hiburan langganannya Dan tenggelam dalam dosa Kedua Rumah Almarhum tidak pernah sepi dari satu Atau dua anak yatim yang disantuni Bahkan tidak jarang kebaikan Almarhum Terhadap anak-anak yatim tersebut Melebihi kebaikannya terhadap anaknya sendiri Ketiga Tidak jarang Almarhum suaminya sadar di tengah mabuknya pada gelap malam Lalu menangis dengan penyesalan Dan bermunajat Wahai Tuhan Pemilik sudut-sudut neraka jahannam Apakah engkau akan memenuhi sudut-sudut jahannam itu dengan neraka yang hina ini Maksudnya dirinya Mendengar keterangan Israel Marhum Ulama karismatik itu berpaling menunggu pemakaman Selesai sebelum kembali ke atas bukit Di depi kota Basra Keterangan Israel Marhum menghilangkan keheranan yang sebelumnya hingga pada dirinya Dan masyarakat kota Basra Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita Agar tidak memandang Hitam Putih Seseorang di masyarakat Dan tidak meremehkan kebaikan terkecil apapun Di dalam agama Islam Wallahu'alam bisawab Mudah-mudahan Ini bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!